Kira-kira tips kecantikan di tahun 2020 tuh bakalan yang seperti apa sih? Kayaknya 2020 tuh... Seberapa efeknya kayak review-review atau influencer-influencer terhadap beauty product? Kayak misalnya sekarang BAP punya masalah atau BAP punya problem. Hei, sadar! Problem yang kita hadapi adalah apa yang kita doakan di zaman dulu. Ya kan? Problem yang kita hadapi adalah hal yang kita doakan. Hei, tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih selamat menonton. Seberapa efeknya kayak review-review atau influencer-influencer terhadap beauty product? Ngaruh sih ya, karena mereka ini kan selain mereka teman-teman aku sendiri. Mereka tuh juga yang membantu BLP ini untuk lebih dikenal orang. Selain itu kita juga bisa bilang bahwa customer-customer BLP yang kita sebut BLP Girls, Itu adalah brand ambasadornya BLP juga. Mereka membantu kita untuk memasarkan ke temannya. Tadi aku di bawah, lagi dukungan KTP. Mbaknya, iya sih ya? Aku pakai lipstick kamu. Gitu. Jadi mereka-mereka ini yang mempromosikan BLP ke temannya. Jadi sebenernya mereka-mereka ini juga adalah brand ambasador dari BLP. Betul, betul. Jadi lucu banget kayak, wah iya pakai pumpkin sorbet ya? Iya aku pakai lipstick kamu nih, Mbak. Gitu banget. Jadi kayak rasa itu sih happy. Atau nggak kita lagi makan di restoran. Terus kecangan, iya pakai BLP. Gitu. Terus sih rasa terhangunya. Ada kepuasan tersendiri ya. Ternyata BLP udah lebih dikenal. Dan dulu mungkin orang tau BLP itu karena lisi parah. Tapi sekarang sudah mulai berubah nih. Orang tau BLP karena BLP. Belum tentu orang tau BLP, tau lisi parah. Gitu. Jadi itu memang tujuan kedepannya. Bahwa BLP itu tidak harus selalu bergantung ke lisi parahnya. Karena lisi parah akan menjadi tua someday. Iya kan? Udah nggak relate lagi nih sama brandnya misalnya. Cuman kalau misalnya kita berusaha untuk membuat BLP ini adalah stand alone brand. Tanpa harus bergantung sama si sosoknya lisi parah. Itu adalah tujuan kedepannya. Kapan nih rencana? Punya rencana untuk go international dong pasti? Pasti sih kalau misalnya go international sih pasti ada plannya ya. Sebenernya tuh. Dan udah ready loh dari segi packaging, dari segi branding. Sudah sih. Dari segi kualitas juga. Demian juga sudah ada dari negara tetangga sebetulnya. Cuman memang kita sekarang fokusnya masih di Indonesia dulu nih. Karena Indonesia aja sebenernya kan 1% aja belum ada nih si BLP gitu kan. Kita PRnya masih banyak banget di Indonesia. Cuman kalau kita ngomongin soal vision kedepannya. Mungkin kita tuh pingin kalau BLP tuh. Dikenal sebagai salah satu brand yang mewakili Indonesia di country internasional. Kalau misalnya orang Korea punya Innisfree. Punya Sulawaso, punya Lanish. Dan Indonesia punya BLP. Terusnya vision kedepannya sih. Tapi sekarang mungkin 2-3 tahun ini kita akan fokus dulu di Indonesia. Karena marketnya masih besar sekali. Iya. Iya betul. Dan maksudnya sekarang dengan adanya online, orang pun juga bisa membeli lewat online kan. Betul. Sebenernya. Oke. Kalau dari Lizzy sendiri, dari aku ya misalnya ngobrol-ngobrol sama Lizzy. Jadi menurut aku tuh kamu orangnya very positive, very bubbly. Selalu optimis ya kan. Dan gak mudah sebenernya untuk bisa selalu punya solusi. Karena kan yang namanya bisnis pastinya selalu ada banyak banget tantangan, kendala. Ya itu tadi hal-hal yang sulit. Terus tapi gimana cara kamu untuk selalu bisa membuat diri kamu tetap optimis, tetap happy, tetap bubbly. Tetap selalu ada solusi. Sebenernya suka banyak sih yang tanya, kenapa kok ICIL selalu positif. Kayak gak pernah ada masalah gitu. Ya gak juga sih sebenernya. Masalah tuh pasti ada namanya juga hidup gitu kan. Cuman balik lagi. Kita ngelihat masalah yang kita punya tuh dari si mana sih. Ya misalnya sekarang BLP punya masalah. Atau BLP punya problem. Hei sadar. Problem yang kita hadapi adalah apa yang kita doakan di zaman dulu. Ya kan. Bahwa sebenernya. Problem yang kita hadapi adalah hal yang kita doakan di zaman dulu. Let's say. Sekarang BLP. Duh gimana ya gue bisa nambahin sales atau nambahin channel. Aduh kenapa sih kekerjaan gue sekarang banyak banget nih di BLP. Kayak gue gak pernah tidur 24 jam mikirin BLP terus. Tapi sebenernya di zaman dulu kita tuh berdoa gimana supaya punya brand yang punya toko banyak. Yang punya karyawan banyak. Yang bisa berimpak. Jadi sebenernya apa yang kita hadapi sekarang tuh mungkin yang kita doakan di masa lalu. Jadi kita balik lagi dari melihat problem kita dari sisi mana sih sebenernya. Ya intinya Tuhan gak akan kasih cobaan melebihi apa yang kita bisa hadapi. Jadi stay positif aja sih. Karena gak ada gunanya kalo kita bikin negatif gitu. Yang ada malah makin terpuruk. Yang ada malah bikin orang lain jadi ngerasa gak nyaman sama kita. Jadi kita tetep berusaha aja sih untuk positif. Dan dikelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif juga. Karena ya komunitas kita akan mempengaruhi kepribadian kita. Jadi kalo kita berkomunitas dengan orang-orang yang positif. Jadi kita akan ketularan positifnya gitu. Cara paling ampuh untuk kamu selalu bangkit dari setiap kegalauan dan kebetean dan rasa negatif. Biasanya ngapain? Biasanya ya aku kalo lagi negatif gitu. Biasanya aku suka buka mengurung diri ya. Kayak step back dulu sih. Step back dari orang-orang yang membuat kita pusing. Laksanya kerjaan kita di rumah atau gak misalnya. Atau gak mungkin take a break sebentar. Kayak staycation gak harus jauh-jauh. Udah kita gim aja disitu. Kayak have me session kali ya. Tanpa orang lain. Cuman kalo kata mamaku itu zen moment. Kita harus punya zen moment kita. Zen moment tuh bukan berarti kita mengosongkan pikiran. Tapi kayak kita gak bikin apa-apa kali ya. Ya, be present. Iya, be present. Kita sadar kita ada. Bukan berarti kita bengok terus kita gak tau ngapa-ngapain. Itu kayak zen aja udah gitu. Gak usah ngapa-ngapain. Ya kalo perlu dengerin lagu-lagu zen ya mogok. Cuman itu perlu sih. Kadang-kadang kita kepalanya perlu dengan pikiran ya. Butuh banget momen untuk kita hanya memikirkan. Oh kita tuh ada disini. Tanpa harus kita kayak gue gak mau bikin apa-apa. Gak juga. Iya, iya. Kamu ada orang yang sangat mudah. Iya. Ibu, ibu, ibu. Maksudnya dia sangat suportif. Dan kalo dari cerita kamu tadi ada beberapa momen-momen. Bukan beberapa ya. Sebenernya hampir momen penting dalam hidup kamu. Gimana kamu ada di persimpangan kamu pasti nanya ke mereka. Iya, iya. Ambil sekarang sih. Ambil sekarang ya. Ambil sekarang ya. What is the best advice yang selalu diingat dari mama? Wah ini sampe udah ngelotok lah di kepala dan bibir gue gitu. Kalo kata mama sih itu, ini yang paling sering diomongin sama mama. Do good anyway. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan. Mau orang jahat sama kita. Mau orang baik sama kita. Apapun perkara yang ada di hidup kita. Do good anyway. Pilih jalan yang baik. Pilih, pilih lakukan hal yang baik. Karena ya gak akan ada salahnya kalo kita nukul hal yang baik. Dan pasti akan ada momennya dimana kita akan mendapatkan apa yang kita tabur. Hmm. Gitu sih. Do good anyway. Do good anyway. Bagaimanapun juga tetap jadi orang baik. Hmm hmm. Dan tetap berbuat baik. Hmm hmm. Oke. Wow thank you banget udah selalu berbagi banyak hati. Aduh aku seneng banget. Aku selalu seneng banget untuk ketemu sama female entrepreneur khususnya. Karena as a female itu pasti banyak banget tantangannya. Karena kan kita juga as a wife gitu kan. Terus udah gitu kita juga punya bisnis. Kita punya harus punya me time. Harus punya hobi. Jadi itu is not easy sih. Jadi selalu seneng untuk bisa bertukar pikiran. Dan mengetahui bahwa tidak ada yang instan di hidup ini. Hahaha. Enjoy prosesnya bun. Bahkan kesuksesan pun juga ada tantangannya ya. Maksudnya over soul terlalu banyak. Apa namanya demand itu pun juga bisa menjadi challenge kalo kita tidak mau menanggapinya dengan baik. Oke. Berarti terakhir. Tips. Tips kan 2020 nih. Pakarnya makeup ada disini. Oke apa nih. Kira-kira tips kecantikan di tahun 2020 tuh bakalan yang seperti apa sih? Kayaknya 2020 tuh momen skincare akan naik. Naik lagi ya. Naik terus. Naik terus gitu. Jadi buat kalian yang mungkin lagi mencari skincare. Di tahun 2020 nih akan banyak brand-brand skincare baru bermunculan. Jadi akan semakin banyak opsi buat kalian untuk bisa mendapatkan skincare yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya dia sih mungkin tahun 2020 tuh akan lebih banyak skincare produk bermunculan. Oke. Dari BLP mau merambalkan skincare juga? Dari BLP tahun ini kayaknya belum. Mungkin dua tahun lagi mungkin. Tahun ini sudah banyak banget yang request complexion. Jadi tahun 2020 ini adalah tahun complexion buat real. Oke. Kita tunggu. Dan thank you banget buat. Wow. Ya so generous yang ini. Besok pasti langsung dipakai. Jangan kan besok. Ini kayaknya pengen cuci muka. Terus pengen cobain lagi. Cancel alis semuanya. So thank you banget sekali lagi buat Lizzy. Sukses terus. Dan buat kamu semua. Lizzy Para juga punya channel Youtube. Channel Youtubenya apa? Lizzy Para. Yes. Ada di bawah sini ya. Dan Instagramnya juga Lizzy Para. By Lizzy Para. Kalau BLP, BLP. Oke. Cek aja semua disitu. Pokoknya jangan sampai gak kedapetan ya produk-produknya. Thank you sekali lagi sukses terus buat Lizzy. Terima kasih. Bye. 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 Bye.